Nah ngomongin babay ini kita juga ketemu dengan pencinta Benyamin yang juga penyanyi dari grup band Betawi Biangkerok Bang Andi Sueb Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Andi, mengapa bisa demen sama lagu-lagu babay gitu Lagu-lagu babay Benyamin tuh emang saya demen tuh amang dari kecil ya Dari kecil udah demen bener lagu-lagu babay Karena lagu-lagu babay Benyamin itu kayaknya mengenak ke sehariannya orang-orang dulu tuh Kayak macam tukang kredit ya bener-bener memang begitu ada tukang kredit Pas kredit, lagu-lagu tukang kredit kayak gimana lagu kredit sih Kredit, 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 kredit barang pok, epecebele Oh gitu Oh ayo pilih aja pilih gelas pen, panci teko nih termosnya Oh begitu Contoh dari lagu-lagu yang kena sama masyarakat Itu sehariannya masyarakat di jaman dulu tuh Begitu ya Sekarang gua ada kan enggak kredit Masuk banget, kredit kan Panci mau belakang Kredit motor karena Iya kredit panci mah Kayaknya udah jarang tuh Dulu kredit panci nggak dikejar-kejar dari kolektor Itu salah satu contohnya Itu salah satu contohnya Salah satu contohnya Apalagi tuh sampe Yang melatar belakangi sampe mencintai lagu BaBe Ada juga jamannya digusur ya Jamannya penggusuran-penggusuran Ya karena memang kan begini ya Boleh-boleh aja pemerintah ngegusur buat kepentingan umum Nah yang penting ada ganti untungnya Itu juga BaBe juga bikin juga tuh lagu tuh Lagu di gusuran ada lagu Lagu di gusur ada Gimana coba ini Tung ngelang ngelang anak kodok di pinggir kali Untung tidak kepalang kena gusur kemana lagi Hadaw 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 Gara 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 gusur anak panah terbang tinggi Gara gara kena gusur tanah murah jadi tinggi Halah 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 Kayak lepan ya sekarang juga di gusur jadi walang murah jadi tinggi juga Emang lagu-lagunya Mbak Beto bisa bener-bener kena ke Bisa bener bener Jadi itulah kenapa jadinya saya suka sama itu lagu-lagu Almarhum Mbak Bebinya Minso Berarti tadi ceritanya kan dari kecil Kira-kira dari umur berapa SMP SMA atau Wah dari jaman saya SD udah suka banget Terutamanya dari babi saya sendiri Babi saya dulu ini senang bener sama lagu-lagu Gambang Kromo Lalu dulu kan Gambang Kromo tuh lagunya gitu Jadi itu Jadi Karena kan sehari-hariannya kita sering nyetel Lagu-lagu Babi Benyamin Babi dulu nih Anak-anaknya jadinya kan ngikut Ya termasuk kayak sekarang nih saya nih Di rumahnya sering Nyetel lagu-lagu Babi Benyamin Anak-anaknya dipadang gitu Lagu-lagu yang diciptain sama Babi kira-kira Berapa banyak tuh yang mau ditau Kalau lagu-lagu Babi Benyamin tuh ya Kurang lebih ada sekitar 800 lagu Ya tapi bukan Babi semua yang ciptain bukan Banyak juga pencipta-pencipta dari Jaman dulu tuh Lagu-lagu Betawi banyak juga Itu sekitar 800 laguan ya Jadi Dari yang ngegambar Yang ngerock Yang ngebluss tuh Ada juga yang ngedangdut Yang kroncong Itu Babi ada semua tuh Bahkan lagu Jawe ini juga ada Lagu Jawe ada juga? Ada Ada Apa? Bisa gak ada yang nyanyiin? Lagu Jawe yang paling kita sering nyanyiin di atas panggung tuh Kayak modelnya Kuslu ku batok Batok ee la helo Si romo menyang zolo Lahong lahe payu ngoto Patem pliii Lolo lopa Hahaha Bagus Lengkap ya Eh iya Selain Jawa juga Ada Sundanya juga Kalau gak salah ada juga Ada Sundanya juga ada Seperti Lagu Badminton Ya Seperti lagu Itu Kang iwang Hayu orang kaji cadas Nah Badminton Coba kalau badminton gimana? Badminton Dimana mana Di kampung jeng di kota Di kampung jeng di kota Badminton Yang ngapal sih Baru sedikit ya Ya kira-kira 350 lagu lah 350 lagu Ya A itu juga cuma sedikit-sedikit doang 300 Itu gimana Ngapalin apa Cuma diapalin doang Yang kita tahu juga kan Mangan ini kan sebagai penyanyi Dari grup band Petawi Yang kero-k Apa Apal doang apa Dinyanyi di panggung juga Itu ya Dinyanyi di panggung Kenapa saya bilang bisa Ngapalin sekitar 350 lagu ya Karena Dengan gak sengaja tuh Saya nulis buku Ya Oh ada-ada nulis buku juga Buku nyanyian nih Iya oh Catatan lagu-lagu gitu ya Iseng gitu Tanpa ngedengerin kaset Iseng nulis Oh lagu ini Kita tulis Kalau gitu kita Jumlah tontonnya 350 lagu Itu Buat ya Itu Berarti Oh ini yang gua apal ini Dari 350 lagu Ada gak lagu yang Yang gak dinyanyi di panggung Tapi Emang ini apal gitu Yang memang Atau mungkin Lagu yang Di request Di radio gitu Ketika abangan Di siaran Kayak lagu luka apa gitu Yang Kalau yang kita tahu kan Lagu kayak burung perkutut Terus kayak timbel Kan lagu-lagu yang umum tuh Ada juga lagu yang Yang agak Agak susang gitu Yang orang Kalau dinyanyiin tuh gak 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 tau gitu Ada yang Ada juga Yang Istilahnya Kalau di Panggung Ya Apa Pemusik mungkin Blonde Garam ya Kita udah Apal gitu Karena Kadang-kadang kan begini Saya suka main Ikut Main Kambang juga Selain nge-band ya Bapak B kan Lagu kunyamin Itu Ada lagu pampangnya Ada lagu bandnya Gitu Jadi Kadang-kadang Di Di band Dia belum dapet Gitu Saya sih udah dapet Gitu Paling kalau mamanya dipinta Bang Minta lagu si jabrit Gitu Gitu Saya udah tau Minta lagu si jabrit Gitu Tapi Anak-anaknya Kita udah garap nih Ya Kita nyanyiin Tanpa musik Terus kita alasan aja deh Gitu Supaya Anak-anak musik juga gak ini Kita alasan aja deh Kasetnya kusut Cuman deh Gitu Jabrik Kayak gimana coba Lagu si jabrik Kayaknya baru tau Kenangin nih si jabrik Jangan bertinggi Gue berapa Belik 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 Gaya gue nih lo liatin Ini tegesin Bang jabrik Punye jebrokan Lantarannya Kesor Jadi jagoan Jampe pelet Namanya Si jabrik Punye Tahu Lagu si jabrik Seperti Lagu si jabra Jafra Jafra juga Ada juga bang Si jabrik Itu Kalau si jabra nih Taji Encel Dimakan Encel Ini Bukan sembarang nyir Si jabra Saya punya namanya Gitu Saya Bukan Jako Saya Bukan Jenggo Saya Siapa ya Jafra dikasih Nama Jafra Suka Tapa Ngedekem Di gunung-gunung Saking Kriwat Lama Menusin Jadi ringlung Oh Si Ngomong lagu yang tadi Jafra Kalau itu Karya Babe apa Dari orang lain Biasanya Kayaknya Ada Dari orang lain Jadi Sekarang Kita juga Memang Kurang begitu ini Apa yang Kita Tahu Ini Apa Karangannya Siap Kadang-kadang Di CD Atau Di kaset Itu Nggak Nggak Masuk Itu Kalau Sebentar ini Kayak siaran Ada nggak Diluar dari Playlist Sering diputer Lagu yang Belum Belum ada yang Masuk Di luar Ada nggak Lagu Babeh Yang masih di luar Yang Di luar Yang tadi 800 lagu itu Ada juga Yang di luar Yang masuk Di Komputernya Band Radio Ada juga Sebagian Emang kan Kita Cari-cari Apalagi Sampai saat ini Lagu Kenangan Selendang Merah Itu nggak ada Itu Di Yang Kalau diputer Di terakhir Band Radio itu ya? Itu nggak Itu nggak ada Di komputer Band Radio itu Kita juga Cari-cari itu Susah juga Nyarinya itu Belum ketemu Sampai saat ini Mungkin Mungkin Orang Ada yang punya Boleh juga itu Selendang Merah Kenangan Selendang Merah Teringat 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 Masa yang lalu Berdua Saling Minta Bergandeng Tangan Selalu Berjalan Bersama-sama Seiring Dan Sejalan Tak Pernah Kita Berpisah Bergandeng Tangan Selalu Berjalan Bersama-sama Tentu Nah Itulah Abang Noneh Menceng-menceng Nyak Babe Sepintas dari saya Ngobrol-ngobrol nih Tentang Labu-labu Babe Benyamin Sekian Terima kasih Ya Akhir kalam Seucapin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalam Ya Demikianlah Kita Sudah sedikit Ngobrol dengan Bang Andi Sueb Sebagai penyanyi Setelah ini Bergabung di Bang Kerok ya Bang Andi Bang Kerok Sama Sini juga Di Setia Muda Gampang romong Sini Muda Gampang romong Sini Muda Kalau Ben Demikianlah Semoga Mudah-mudahan Beronfaat Wancara Kecil Kita Dengan Bang Andi Sueb Sini 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 Sini